Tuhan dia sedang berjuang Halo berjumpa lagi dengan saya Tani Anggera ini dalam program hebat banget pasti hebat Intro Intro Sosok Richard Lee yang merupakan youtuber sekaligus doktir kecantikan ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada Senin 27 Desember Diketahui penangkapannya tersebut berkaitan dengan ilegal akses yang pernah dilakukannya pada Agustus lalu Dalam pengakuannya Richard Lee mengaku menyesal telah mengedukasi masyarakat terkait produk kecantikan abal-abal Dikutip dari kompus.com ia merasa langkahnya mereview produk abal-abal itulah yang berujung penangkapannya Richard Lee ditangkap dan ditahan kepolisian pada Senin 27 Desember malam Karena dianggap telah mengakses akun Instagram yang telah disita polisi secara ilegal Beberapa hari sebelumnya Richard Lee rupanya sudah mendengar bahwa dia akan ditangkap Ia sudah mempersiapkan video yang belakangan diunggah di Youtube oleh staffnya Video itu diunggah di kanal Youtube Richard Lee pada Senin malam kemarin Setelah penangkapan Richard pun menduga penangkapannya ini adalah efek dari langkahnya yang kerap membuat konten edukasi terkait produk kecantikan abal-abal Namun ia menilai proses hukum yang harus dilaluinya ini tak sepadan dengan konten-konten edukasi yang ia buat Ia menyesalkan niat baiknya ingin menyelamatkan banyak orang dari produk abal-abal justru kini berakhir tragis Richard Lee pun menegaskan ia tidak melakukan kesalahan pidana seperti yang dituduhkan kepolisian Ilegal akses yang dituduhkan polisi merupakan kerja mesin otomatis Ia hanya mengunggah konten di Facebook pribadinya namun konten itu kemudian terhubung ke Instagram yang sudah disita polisi Demikian informasi kita kali ini jangan lupa terus saksikan program heboh banget Pasti heboh hanya di Banjarmasin Post News Video